Tepat di tanggal 1 bulan Juni 2021, Wave telah merilis update terbaru mulai dari aplikasi, firmware, dan driver ke versi 12.8.0.320. Di sini yang menarik saya akan membahas untuk update yang ada di mixer Wave Emotion LV-1. Karena di mixer Wave Emotion LV-1 yang tadinya kita kesulitan untuk mengatur resolusi yang ada di monitor display-nya, sekarang ini di LV-1 sudah ada fitur auto-scaling. Untuk kamu yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga kamu akan mendapatkan update terbaru informasi seputar bidang audio profesional dan teknologi. Jika di sebelumnya di LV-1 hanya bisa resolusi 1024x768 default-nya, atau bisa di setup maksimum 1366x768, baru di layar ini akan full. Nah, sedangkan yang sekarang ini default di Full HD 1920x1080. Saya akan coba dengan posisi skalanya ini 100%. Nah, sekarang kita akan lihat nih, apakah Wave Emotion LV-1 akan full? Biasanya LV-1 ini jika tidak full screen, ini akan agak lebih besar atau agak lebih kecil sedikit. Tapi jika di full screen, jika di versi sebelumnya, ini akan menjadi lebih kecil. Karena layarnya ini jalan di Full HD. Saya akan coba, jika saya klik ini. Wow! Ini sekarang full screen, benar-benar full layar ini. Hanya ada sisa sedikit. Ya, ini wajar sih, karena ketika saya setup 1366x768 pun masih ada sisa sedikit yang hitam di bagian kiri kanannya. Tapi ini sudah keren banget, Wave LV-1 sudah bisa jalan di high resolution. Tidak perlu setup monitor untuk menyesuaikan atau turun resolusinya. Ini sudah menarik banget. Tulisan yang di sini, untuk font-nya, ini agak lebih tebal dari sebelumnya kelihatannya. Di bagian kiri ini, ada mute dan user key-nya. Di versi-versi sebelumnya, user key dan mute-nya ini terbalik nih. User key-nya di atas, mute-nya di bawahnya. Nah, sekarang di versi 12.8 ini, sekarang mute-nya di atas dan user key-nya di bawah. Kemudian untuk indikator link send-nya. Misalkan saya klik di sini, saya masukkan channel 1 ke link 1. Ini agak berubah warna di sini. Lihat. Oke, ini ada putihnya seperti ini garisnya. Jika saya klik, agak kehitam-hitaman. Ini, ini yang tidak masuk ke link. Nah, ini yang masuk ke link. Kemudian masuk ke setup. Jika di sebelumnya hanya ada rak A, I, O device dan rak B, server, control. Ini full di sini. Sekarang ada tambahan routing view-nya. Untuk routing-nya nanti akan terlihat di sini. Sumbernya apa, ke mana tujuannya. Dan channel atau error atau tidak di sini sudah ditunjukkan. Saya akan masukkan, ini server-nya. Seperti biasanya, jika update versi, pasti server atau driver preamp-nya ini pasti meminta update lagi. Saya akan klik ini. Sekarang di versi yang terbaru ini, 12.8. Yang sebelumnya masih jalan di versi 11. Oke, saya akan update. Tunggu beberapa saat sampai ini menunjukkan selesai. Selesai. Saya klik done. Tunggu sampai server-nya restart dan on kembali. Saya akan tambahkan soundcard di rak A. Saya tidak menggunakan preamp wave. Jika kita lihat di bagian informasinya, versi 12.8.0.320. Dan ini jalan di 64-bit. Di bagian atas sample rate-nya masih bisa diubah. Misal 96 kHz. Tambahkan rak I.O device untuk laptop atau PC ini. Di sini bisa tambahkan fit midi plus atau my mount. Masuk ke menu patch. Di input 1.2 saya akan routing mendapatkan ini. Dan yang asio saya akan tambahkan ke channel 3. Kembali ke setup. Di routing view-nya ini sudah terlihat sumbernya dari asio ververse USB dan laptop saya yang dinamakan Vapro Audio. Destinasinya atau masuk ke mixer wave Emotion LV1. Channel yang sudah di routing, ini channelnya ada 3. Kemudian untuk error-nya ini tidak ada 0. Kemudian di bagian setting. Di versi yang sebelumnya ada bug atau ada error. Jika di posisi 64 input channel. Ketika program ini di-close atau dikeluarkan. Ketika membuka kembali biasanya akan reload yang 32 input lagi. Bukan membuka ke 64 channel yang terakhir dipakai. Di versi 12.8 ini sudah diperbaiki untuk masalah ini. Di bagian UI setting, di sini ada display auto scaling. Dengan auto scaling ini akan menyesuaikan resolusi di monitor yang digunakan. Mudah-mudahan informasi sedikit ini bisa menambahkan semangat teman-teman untuk terus mencoba dan mengeksplor bagaimana penggunaan mixer wave Emotion LV1. Untuk yang belum mempunyai mixer LV1 mungkin boleh coba dari sekarang. Oke, mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa.